Pemirsa ledakan keras dengan suara dentuman yang menggelegar, contoh membuat warga desa bunuh seberang kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asan, Sumatera Utara menjadi heboh. Suara keras bagaikan ledakan boom tersebut menghancurkan bangunan pabrik tahu dan tujuh rumah lainnya, juga melukai tujuh orang pekerja yang lagi asik meraci tahu. Pabrik tahu milik safari meledak di pagi hari sekira pukul 8.30 setelah pagi hari saat warga lagi asik bekerja. Atap seng rumah hancur dan berterbangan, bahkan bangunan cor batu juga turut hancur, kibat dasatnya ledakan tersebut. Kepolisian Polis Asan langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan oleh tempat kejadian perkara. Garis polisi langsung dipasang oleh petugas kepolisian untuk mempermudah barang kepolisian melakukan penyelidikan penyebab terjadinya ledakan. Warga sekitar langsung membantu pemilik pabrik tahu, nyelamatkan bahan dan puing-puing material bangunan yang hancur berserakan. Pola dusun lima desa bunuh seberang dinar menyebutkan, ledakan keras diduga berasal dari tabung uang. Alat untuk melakukan fermentasi kacang kedelih menjadi tahu, tujuh orang pekerja mengalami luka. Satu di antaranya langsung dilarikan ke rumah sakit Medan, karena mengalami luka serius. Sedangkan yang lainnya hanya dirawat di klinik dan rumah sakit terdekat. Ya, terdengarkan dari rumah. Begitu besar redakan, baru kita TKP dan melamatkan korban yang ada sekitar tujuh orang. Dua yang kritis, biasanya ada kubus kesemas. Sekitar jam berapa kejadiannya? 8.15. Selain pabrik ini, bangunan apa lain yang besar? Rumah-rumah warga yang berdekatan dengan pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara pembeli pabrik tahu, selamat dari ledakan karena lagi berada di luar rumah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.